Alhamdulillah ala Ishak ala Yaakob yang kami kenal, kami puja, kami cintai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan sudah menjaga sepanjang malam, memberikan tidur yang nyenyak. Dan pagi hari ini oleh kemurahan Tuhan kami dibangunkan di hari perhentianmu ini Tuhan. Untuk membaca dan mempelajari merenungkan firman Tuhan. Biarlah kekuatan roh kudusmu memampukan kami untuk melakukan firmanmu itu di dalam kehidupan kami hari demi hari. Guna untuk menyenangkan hatimu Bapak. Saat ini kami hendak belajar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambamu Bulin. Kami berdoa supaya roh kudus menuntun pikiran lidah hambamu. Agar apa yang disampaikan merupakan apa yang dari Tuhan. Pikiran Tuhan yang diekspresikan melalui beliau. Sehingga apapun yang menjadi rahasia firmanmu Tuhan dibukakan bagi kami. Dan berikanlah kami pemahaman untuk mampu menangkap firmanmu itu. Sehingga firmanmu itu boleh menjadi remah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak kami siap untuk membaca dan merenungkan mempelajari firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Amin. Amin. Makasih banyak membaham atas doa-doanya. Doa pembukaan. Kita mulai masuk ke babak lagi. Ke babak kelima. Ini kayaknya kita lambat banget ya. Kekejar nih dengan membaca Alkitabnya anak-anak nih. Lambat sekali ya. Inilah eksposisi. Jadi pelan-pelan ya. Maksud kita hanya. Agar kita benar-benar mengerti. Karena dengan belajar eksposisi ini sebenarnya belajar lebih dalam kata demi kata apa maksud Tuhan penyampaiannya melalui firmannya. Jadi kita nggak potong-potong firman sesuai dengan kebutuhan kita ya. Supaya tidak out of context. Jangan kayak kadrun ya. Suka-suka aruf konteksnya. Comot-comot ayat untuk kepentingannya sendiri. Oke. Yang ayat satunya. Silahkan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya, Sapira, menjual sebidang tanah. Oke. Ini kelanjutan dari bab yang keempat. Dimana di bab keempat itu dikisahkan apa namanya para the new believers ya. Orang-orang yang baru menerima Kristus. Karena pada saat itu mereka mengalami persekusi. Persekusi ada yang hartanya diambil. Ada yang rumahnya dibakar. Jadi mereka tidak punya rumah. Tidak memiliki tempat tinggal. Tidak memiliki usaha. Ini persekusi habis-habisan di saat zaman Roma. Zaman kekaisaran Roma. Semua believers yang saat itu jumlahnya masih bisa dihitung ya. Masih sedikit. Dan mereka yang memiliki uang. Yang memiliki tanah. Yang tanahnya belum diambil oleh pemerintah Romawi waktu itu. Mereka menjualnya. Dan mereka membantu saudara-saudara yang terpersekusi. Sama seperti halnya kita. Kita mengumpulkan donasi dari donatur-donatur. Kita salurkan kepada teman-teman yang membutuhkan. Seperti itu ya. Tapi skalanya mungkin kecil daripada di zaman ini. Dan ini adalah seorang yang bernama Ananias dan Sapphira. Mereka adalah juga orang yang percaya. Mereka yang percaya dengan Kristus. Dan mereka juga yang pernah dibaptis oleh api. Ananias dan Sapphira ini arti dan nama ini adalah Grace and Beauty. Itu karunia, kasih karunia, dan keindahan. Tapi kadang-kadang nama tidak sesuai dengan kelakuan. Banyak yang begitu ya. Namanya Matthew tapi kelakuannya Abdul. Banyak kan? Namanya John tapi kelakuannya Mamat. Oh banyak sekali itu. Jadi kadang-kadang nama tidak sesuai dengan karakter. Seperti nama Muhammad tapi kelakuan Paulus. Banyak kan? Jadi jangan tertipu oleh nama. Mereka adalah murid-murid juga. Salah satu dari murid-murid. Mereka dipenuhi oleh roh kudus. Saat ini kejadiannya mereka sepakat untuk menjual tanah. Tanah mereka. Dan memberikannya kepada apostle. Kepada murid. Kepada rasul. Rasul Petrus pada saat ini. Untuk didistribusikan kepada teman-teman atau brother and sister yang terpersekusi. Nah, sampai disitu yang keduanya. Ini seru nih. Oke. Ayat kedua. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu. Dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Ini kejadiannya begini. Mereka ini berjanji kepada Rasul Petrus bahwa seluruh hasil dari penjualan tanahnya akan diberikan kepada apostle. Karena itu milik mereka dan mereka akan, mereka berjanji untuk memberikan seluruhnya. Tapi setelah, setelah laku terjual dan mungkin karena nilainya besar ya, mereka tidak menyangka kalau hasil penjualannya ini besar ya. Mereka berdua sepakat untuk berbohong. Istilahnya nilep ya. Padahal itu memang uang mereka sendiri. Uang mereka sendiri. Tapi kesepakatan berbohong ini yang membuat kisahnya nanti ya. Kesepakatan berbohong. Jadi, istrinya tahu, suaminya tahu, sama-sama tahu. Kita umpetin ya. Nanti kita bilangnya jangan segini. Misalnya jualnya seratus juta, tapi jangan bilang seratus juta, bilang aja tujuh puluh juta. Misalnya ya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga. Tetapi, Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai roh kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Lanjut yang keempat ya. Ini bersambung soalnya. Oke, ayat yang keempat. Selama tanah itu tidak dijual, Bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, Bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Kenapa dikatakan mendustai Allah? Dari mana Petrus tahu? Dari mana Petrus tahu kalau Ananias itu menyembunyikan sebagian hasil jualan tanahnya? Roh kudus tidak bisa dibohongi. Karena Petrus sudah penuh dengan roh kudus. Sudah dikuasai oleh roh kudus. Roh kudus akan memberikan segala kebenaran. Semua. Bukan sebagian kebenaran, tapi semua kebenaran. Contoh kalau kecil. Saya tahu kalau anak saya berbohong sama saya. Saya tahu meskipun orang lain tidak tahu. Saya tahu. Kalau ada yang disembunyikan dari anak saya, itu saya tahu. Kenapa saya tahu? Bukan karena saya ini seorang ibu, tapi roh kudus yang memberitakan kepada saya. Ada kebohongan. Dan biasanya di rumah saya, suatu kebohongan itu, apa ya, suatu yang tabu di rumah saya. harus disidang. Kalau ada suatu kebohongan, kalau bisa saya sidang face to face dengan anak saya, saya selesaikan dengan anak saya. Tapi kalau tidak bisa diselesaikan di antara saya dan anak saya, saya harus bawa kepada suami saya dalam sidang keluarga. Dan biasanya kalau sudah dibawa ke sidang keluarga, itu ada konsekuensi. Ada konsekuensinya. Itu di keluarga kami. Nah, di sini, karena anak Naya sepakat dengan istrinya, membohongi. Awalnya mereka berkata, berniat untuk memberikan segalanya, tapi ternyata mereka selipin. Mereka selipin untuk kepentingan mereka sendiri. Padahal, seperti di empat dikatakan, waktu tanah ini belum dijual, ini juga milik kamu. Nah, kalau dijual sekalipun, itu sudah menjadi posisi kamu. Istilahnya, itu milik kamu. Kenapa mesti berbohong? Kenapa mesti berbohong? Kalau saya punya 100 juta, kenapa saya mesti berbohong? Oh, saya tidak punya 100 juta. Saya punya 170 juta. Saya membohongi roh kudus. Dalam hal ini, dia, anak Naya ini tidak berbohong kepada Petrus, Petrus, tapi berbohong, mendukai, mendustai roh kudus. Di firman yang lainnya, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau blasfeme Bapak, Allah ya, blasfeme Bapak atau blasfeme Putra, masih bisa dimaafkan. Tapi kalau sudah blasfeme roh kudus, itu adalah dosa yang tidak termaafkan. Nah, ini sudah mendustai. Sudah mendustai roh kudus. Nah, apa yang terjadi? Ya, kelimanya, silakan. Yang kelima, ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias, dan putuslah nyawanya. maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Kematian. Ini di zaman perjanjian baru ya, bukan di zaman perjanjian lama. Kalau di zaman perjanjian lama, kita bisa mengerti. Kalau you don't do this, you die. Itu kan di perjanjian lama. You do this, or you die. Tapi ini di perjanjian baru loh. Orang banyak yang mengatakan, tidak ada lagi itu sudden death di perjanjian baru. Karena apa, kasih karunia. Semuanya itu karena kasih karunia. Ya, mungkin ada yang tidak langsung sudden death. tapi perlahan-lahan mati di tempat. Kita sudah banyak contohnya. Contoh itu para imam-imam yang menghujat roh kudus. Yang katanya mu'alaf, yang katanya dulu pendeta, yang katanya ahli kitab, yang katanya mengerti Alkitab, dan pernah menjadi seorang yang taat, lalu sekarang berbalik menghujat Tuhan, hati-hati. Mungkin mereka akan kepleset menghujat roh kudus. Nah, kalau ini sudah terjadi, tidak ada ampun bagi dia. Bukan hanya mati secara fisik, tapi mati secara roh. Kalau mati secara roh, bye-bye. Mungkin ikut bertemu dengan 72 bidadari. Bagus kalau 72 bidadarinya masih perawan. Nah, gimana kalau bidadarinya 72 tahun? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Jadi, dia langsung mati. Mati seketika. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias. Bang! Putuslah nyawanya. Kalau putus nyawanya, yaudah, goodbye. Mah, ini menjadi shock. Kebayang nggak kalau di gereja, di sebuah gereja atau perkumpulan ya, kalau ada yang tiba-tiba mati di tempat. Wah, panik dong. ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6. Lalu datanglah beberapa orang muda. Mereka mengapani mayat itu. Mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Langsung dikubur. zaman itu kan tidak ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit yang harus dibalming, mungkin harus di-preserve dulu untuk sehari atau semalam atau dua malam. Jadi, sebelum bau busuk, cepat-cepat dikubur. Cepat-cepat dikubur. Di Islam kan juga sebegitu ya. Cepat-cepat dikubur. Karena kalau sekarang di Indonesia, kalau di Amerika, orang yang mati tidak langsung dikubur. Tapi di otopsi dulu. Di otopsi dulu matinya kenapa? Meskipun ketahuan matinya misalnya sakit jantung. Tapi masih dipelajari kira-kira bagaimana dia kena sakit jantung. Apa yang membuat dia kena serangan jantung? Itu ada prosesnya kalau di Amerika. Kadang-kadang seminggu baru dirilis oleh pihak rumah sakit. Oke, ini benar stroke misalnya atau ini benar heart attack. Baru dirilis oleh keluarga dan keluarga bisa arrange untuk apa namanya? Cremation atau penguburan. Funeral ya. kirimnya langsung ke funeral. dari rumah sakit kirim langsung ke funeral. Dan funeral yang urus itu juga nggak langsung hari itu. Tapi ada proses balmingnya, ada proses pokoknya nggak seperti ini langsung dikubur. Selanjutnya. ayat yang ketujuh. Kira-kira tiga jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Terus, teruskan. Ayat yang kedelapan, kata Petrus kepadanya. Katakanlah kepada aku dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu betul sekian. ini yang tadi saya katakan dengan kesepakatan. Kesepakatan untuk berdusta. Mereka bukan hanya berdusta kepada Petrus, tapi berdusta kepada roh kudus karena Petrus dipenuhi dengan roh kudus. Maka hati-hati buat teman-teman yang berdusta kepada pendeta. Kalau pendeta itu dipenuhi dengan roh kudus dan pendeta itu tahu apa yang terjadi maka kalian mendustai roh kudus bukan hanya mendustai pendeta tersebut. Hati-hati ya. Berbohong itu mahal apa namanya mahal apa sih balasnya itu itu sangat mahal. Tiga jam kira-kira tiga jam istrinya masuk ya Safaira masuk ke gereja untuk laporan aku sudah menjual tapi dia tidak tahu apa-apa tidak tahu apa yang telah terjadi tiga jam sebelumnya karena langsung dikubur itu mayatnya langsung dibawa keluar langsung dikuburkan ya tapi orang-orang yang menguburkan masih ada di situ semuanya masih ada di situ lalu dia masuk ya nah Petrus bertanya Petrus yang dipenuhi oleh roh kudus cuma ngetes apakah Safaira akan bertobat atau mengikuti jejak suaminya ya kadang-kadang suami istri membuat kesepakatan dusta tapi ternyata si istri sadar itu dusta ya harus repent harus bertobat tapi lihat kejadiannya yuk selanjutnya yang ke delapan yang ke delapan I'm sorry Petrus tanya katakanlah kepadaku dengan harga sekian kah tanah itu kamu jual jawab perempuan itu betul sekian ya dites oleh Petrus dan dia berdusta sama seperti suaminya Ananias ya silahkan ayat yang kesemilan kata Petrus mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencoba roh Tuhan lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar ayat selanjutnya next one ayat yang kesepuluh lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya ketika orang-orang muda itu masuk mereka mendapati dia sudah mati lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya Petrus tanya Petrus nanyanya gampang banget mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh kudus ya kenapa kalian berdua sepakat mencobai roh kudus itu apa ya mungkin kesannya sepele ya kesannya sepele yang tidak mengerti yang tidak mengerti siapa roh kudus kesannya adalah sepele tapi buat Tuhan itu tidak sepele ya hati-hati banyak kita mendukakan roh kudus banyak sekali ya seperti Pak Tony bilang disuruh ke Kroya maunya ke Korea gitu ya disuruh ke Bandung malah ke Banjarmasin gitu jangan mendukakan roh kudus ini bukan hanya mendukakan tapi sudah sepakat mencobai roh kudus lalu Petrus kasih lihat itu tuh orang-orang yang ada disitu tuh itu yang lainnya yang misalnya di 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 bench ya di kursi-kursi itu mereka baru aja nguburin suami kamu dan mereka masih di depan pintu itu baru selesai menguburkan suami kamu ya nah setelah Sapphira mendengarkan itu dia langsung bang jatuh dan mati seketika nah orang-orang muda ini baru aja kelar menguburkan anak naya begitu mereka masuk loh ini mati lagi sama lagi lalu cepat-cepatlah mereka mengusungnya keluar dan menguburkan di samping suaminya kadang-kadang begini pesan yang kita terima berbohong hanya untuk segelintir duit berapa sih duit dibanding nyawa kita ya kalau kita melihat secara fisik secara lahir secara natural kita memang harus punya duit secara natural ya secara natural tapi Tuhan bilang apa men shall not eat but by bread alone but by the every word that presided out of the mouth of God tapi juga manusia tidak hanya makan dari roti tapi juga makan dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan itu dari Alkitab dari firmannya hati-hati kalau kita mendukakan mendukakan roh kudus kadang-kadang price-nya itu sangat tinggi mungkin kehilangan anointing ya mungkin breaking the anointing sudah berapa banyak pendeta yang kehilangan anointing karena mendukakan roh kudus disuruh begini malah begitu disuruh melakukan malah begitu kalau roh kudus bilang jangan sentuh malah buat mainan hati-hati apalagi buat pendeta yang sudah dipenuhi oleh roh kudus ini yang lebih berbahaya ini yang lebih beresiko kalau pendeta-pendeta yang tidak pernah dipenuhi dengan roh kudus mungkin tidak akan pernah terjadi tidak akan pernah mengalami karena tidak pernah mendengar suara roh kudus tidak pernah dipenuhi dengan roh kudus tapi buat pendeta-pendeta buat bukan hanya pendeta tapi umat jemaat orang biasa yang sudah dipenuhi dengan roh kudus berbohong kepada roh kudus sangat berbahaya buat jiwanya sendiri dia mati lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya tragis kan duit tidak dapat nyawa hilang sedih banget sih cuma hanya segelintir duit sekarang pertanyaannya dibalikin ke kita lagi ayo yang kesebelasnya kita ngebut nih naik kereta ayat yang kesebelas maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu nah kalau ini terjadi di gereja kita apakah kita akan takut apa pelajaran di sini kalau ini terjadi di tengah tengah jemaat kita di saat kita berkotbah tiba-tiba ada yang mati karena berbohong ini om Bram sebagai pendeta yang penuh dengan jemaat yang banyak jemaatnya yang suka bohong ya om Bram bagaimana kalau itu terjadi di tengah-tengah mereka ada kemungkinan mereka yang berbohong kepada om Bram itu mereka tidak dipenuhi oleh roh kudus buat mereka yang dipenuhi roh kudus dan berbohong kepada roh kudus itu sama aja cari celaka karena bukan hanya mendukakan roh kudus mendustai roh kudus jangan main-main dengan dosa dengan bohong kalau di keluarga saya aja bohong adalah sebuah momok besar bohong adalah punishment apalagi di mata Tuhan saya saya tidak tahu apakah buat yang orang tua nih ya apakah Anda membiarkan anak-anak berbohong sejak kecil dan menganggap it's okay ya namanya juga anak-anak it's cute jangan karena sekali mereka berbohong dan sekali mereka get away with it get away dari bohong karena kebohongan istilahnya mereka tidak dapat balasan disiplin dari kebohongan mereka maka mereka akan melakukan kebohongan yang besar dari sejak kecil anak-anak harus dilatih untuk berkata jujur bohong itu tidak cute bohong itu tidak lucu bohong itu menyakitkan kelihatannya lucu tapi tidak ya nah itu karena kita ngebut supaya kita ada kesempatan untuk tanya jawab ya kita masuk dalam satu perikop ya sekarang kalau mau ada yang ditanyakan mau yang ditanggapi tadi saya mention ombram jemaatnya banyak yang berbohong nanti mungkin kita minta ombram untuk sharing bagaimana reaksi ombram ya kalau ketahuan jemaatnya berbohong kepada ombram atau ketahuan pendeta lain berbohong kepada ombram ayo silahkan kita buka untuk tanya jawab kita masih ada waktu sekitar 10 menit ayo ombram gimana reaksinya ya sebelum saya ke ke situ saya ingin untuk menyampaikan sesuatu disini ya dalam ayat yang keempatan kelima itu kelihatan ya kita cinta selalu kejam sekali ya Tuhan itu kelihatannya tapi begini kenapa ini terjadi memang perlu hati-hati kita dalam hal semacam ini waktu itu berita tentang roh kudus kalau tentang anak Allah tentang Bapak itu sudah familiar tapi roh kudus itu dipandang sebelah mata karena karena belum terlalu tersiar ke segala pendipu karena waktu itu para murid baru saja menerima roh kudus jadi itu belum terlalu tersiar sehingga hal ini terjadi Ananias dan Safira itu membohongi roh kudus nah jadi disini Tuhan ingin menunjukkan bahwa jangan main-main posisi roh kudus itu sama setara dengan Bapak maupun anak jadi jangan dianggap remeh atau dipandang sebelah mata nah itulah sebabnya Tuhan serius disitu mereka dibunuh supaya menjadi sebuah peringatan keras bahwa roh kudus jangan dianggap main-main begitu makanya Ananias dan Safira itu sebagai sampling ya tentang jangan main-main dengan roh kudus itu tambahan nah kalau soal jemaat bohong saya dan istri saya juga anti ya anti dari kebohongan gitu karena anak saya pernah sekali baru sekali itu dia berbohong saya langsung ambil sabuk saya hajar sampai dia minta-minta ampun padahal waktu itu baru SD kelas kelas empat lah kenapa karena kalau sekali berbohong akan terus menerus berbohong dan berlatih akibatnya dia akan menjadi pendusta jadi mendustai semua orang bahkan Tuhan pun bisa didustai jadi itu memang dan sejak itulah dia tidak berani lagi dia tidak berani lagi untuk berbohong jadi dia selalu berkata jujur gitu ya memang itu penting dari kecil itu sudah harus kalau untuk jemaat sendiri saya tahu kalau orang itu berbohong itu tahu makanya ketika mereka berbohong gitu ya saya bilang alangkah bagusnya kalau kita berkata jujur karena Tuhan sendiri benci dengan kebohongan karena kalau kita berbohong itu kita sedang menyatakan diri kita bukan anak Tuhan tapi anak iblis karena iblis itulah pendusta sejak awal nah sekarang kamu mau hidup dalam kekudusan atau kebohongan gitu untuk apa kamu ke gereja untuk apa kamu beribadah tapi kamu selalu suka bohong gitu kadang-kadang orang itu kan berbohong itu kan apa ya mencoba untuk menyamarkan diri tapi kalau kita punya roh kudus tahu tahu bahwa orang itu bohong jangankan berbohong orang itu tidak suka dengan kita saja tahu walaupun mereka tidak ngomong walaupun mereka datang lalu senyum lebar tahu kita bahwa kamu munafik siapa yang beritahu itu roh kudus roh kudus yang tahu maka dia berikan kepada kita maka ketika kita sudah tahu itu yaudah kamu tinggal memilih untuk ikut Tuhan atau ikut iblis saya selalu ingatkan kalau mereka berbohong ingatkan ya soal mereka terima tidak terima pastikan umumnya orang belum bertobat itu enggak suka enggak suka nah ada yang mantan majelis ya itu awalnya wah akrab sekali bahkan saya anggap dia itu sebagai adikku sendiri tetapi karena sering ditegur ya dia berbalik enggak suka lagi no problem bahkan ikut mereka yasa untuk kalau bisa saya didepak dari tempat ini oh saya bilang no problem malah nanti Tuhan yang depak kamu malah repot kan kalau Tuhan yang depak nah yang saya khawatirkan saya bilang jangan sampai karena itu dikeluarkan dari perusahaan gitu dipecat maka lebih runyam kan nah itu kalau dari kalau saya sih menangani hal-hal macam itu itu boleh ya mungkin syukur-syukur kalau cuma dipecat dari perusahaan kalau dipecat Tuhan gimana nah itu dia yang lainnya mengalami apa yang dialami Safira iya iya kalau dipecat Tuhan lebih berabe iya kok biasanya ada pertanyaan nih ini emang suami istri yang punya punya cerita yang sama nanti sepakat nih tapi yang saya mau tanyakan begini kalau itu tadi mendustai roh Allah kalau menghujat roh kudus itu bagaimana bu apakah ini sama berartinya dalam arti akan mengakibatkan kematian juga roh Allah kan roh kudus roh kudus kalau di tenta saya dibilangnya the holy spirit the holy spirit kalau menghujat itu contoh ya karena tidak semua orang mengerti roh kudus dan tidak semua orang dipenuhi oleh roh kudus menghujat roh kudus misalnya begini ini hanya misalnya saya sebagai seorang yang dipenuhi sudah dipenuhi oleh roh kudus ya tiba-tiba saya taruh lah either jadi mu'alaf atau keluar ya gak forbid jangan sampai ya lalu saya melihat om bram misalnya melakukan hal yang sama seperti saya dulu lalu saya mengatakan apa yang om bram kerjakan itu dari setan padahal saya tahu kalau apa yang om bram kerjakan itu adalah karena kuasa roh kudus karena the power of the holy ghost tapi karena ada rasa either rasa kepahitan ya dalam dalam gereja ya banyak orang kepahitan dalam gereja jadi dia dia membelot dari Tuhan nah itu saya sudah menghujat roh kudus karena saya pernah mengalami karena saya tahu roh kudus tapi orang yang tidak pernah tahu roh kudus tidak pernah mengalami roh kudus tidak pernah dipenuhi oleh roh kudus menghujat seperti itu yang bram melakukan adalah dari setan mungkin tidak akan berpengaruh itu tetap itu sebuah blasphemy tapi bukan blasphemy of the holy ghost kira-kira itu jawaban dari saya mungkin dari Omra saya tambahkan jadi gini bro kodex ayat itu konteksnya ketika orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat itu mengatakan Yesus itu dipenuhi dikuasai oleh bersebur kerasukan bersebul kemudian melakukan mujijat itu betul ya itu konteksnya jadi menghujat itu begini kita itu tahu kebenaran orang farisi dan ahli taurat itu tahu kebenaran tahu bahwa Yesus itu sebenarnya adalah menggenapi nubuat jadi dia itu adalah Mesias Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri tetapi dengan sengaja mengeluarkan kata-kata kotor kata-kata mencaci kata-kata yang buruk yang tidak sopan yang tidak sepatutnya kepada Tuhan kepada Yesus jadi menghujat itu adalah orang yang ngerti kebenaran tetapi dengan sengaja memburuk-burukkan itu jadi kalau kita tadi Bu Lin sebutkan seperti para muhalat iya mereka tergolong di dalam mereka sudah tahu ayat itu sebenarnya kemudian apakah mereka tidak diampuni kalau mereka tidak bertobat ya tidak diampuni tidak bakal diampuni selagi mereka makanya kenapa Yahya Waluni dan konco-konco masih dikasih nafas untuk bernafas untuk menghujat terus-menerus kalau mereka tidak bertobat saya lihat Yahya Waluni itu memang viraun benar kemarin dia sudah terkapar di rumah sakit selama dua minggu tapi dia bilang apa saya diizinkan Allah untuk istirahat saya tidak sakit tapi dari mulutnya yang sama mengatakan dia sakit parah ini kan benar-benar viraun malah lebih daripada viraun itu tinggal waktunya kalau dia tidak bertobat aduh saya mau keluarkan kata-kata ini dipikir ngutup pula dia serangan jantung mati kalau dia tidak bertobat itu benar-benar jadi itu itu berada kalau yang namanya menghojat makanya kalau kita sudah tahu kebenaran janganlah saya ambil contoh waktu saya dalam keadaan kritis waktu di Palembang merasa diri sendiri itu saya cacimaki keluar dari mulutnya mungkin orang Kristen jarang yang seperti itu saya itu terang-terang teriak-teriak maki Yesus itu gak habis makin dia kurang lebih dua jam apakah saya tidak diampuni faktanya saya diampuni dan dipakai oleh Tuhan hingga hari ini jadi bukan itu kita akhirnya sadarkan roh kudus ingatkan kamu tetap butuh saya akhirnya apa nyerah sama Tuhan kayak kehilangan tenaga nangis panjang malam itu sama Tuhan malah malah Tuhan ubah menjadi seorang radikal yang tidak takut mati lagi jadi itu kan saya lakukan itu dalam kondisi yang stres stres karena situasi dan kondisi mungkin seperti Petrus Mungkin sama seperti Petrus sama seperti Petrus aku tidak kenal beda dengan Yudas Iskariot Yudas Iskariot sampai mati kalau Petrus tidak sampai mati Tuhan mari datang cari lagi dia ayo kalau kau sudah insap itu bedanya bedanya jadi Yudas Iskariot termasuk dalam kategori menghujat kalau Petrus belum tidak termasuk ke situ mungkin itu berada terima kasih Ibu Lin dan pendeta Bra oke demikianlah pemaparan eksposisi kisah para rasul bab yang 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11 untuk edisi hari Minggu tanggal 15 Agustus tahun 2021 ya kita tutup nih eksposisi untuk pagi hari ini akan untuk menutup ini kami minta kesediaan dari Ibu Lin deh tutup dengan doa Bu Alleluya Amen Nah, 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 nah Ya ini Alamu 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 Terima kasih Amin Terima kasih Alamu Ya Tuhan Ya Bapak Alamu 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 Ya Bapak Amin Amin Yes Amin 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 Haleluya Amin Haleluya Amin Haleluya Terima kasih